Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi bersama saya di Kita Film Video kali ini adalah alur cerita sebuah film Cina yang berjudul Monster Hospital Tapi sebelum kita menuju ke alur ceritanya Seperti biasa dan gak bosen-bosen saya ingetin nih Jangan lupa pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya Seorang pria masuk ke dalam sebuah klinik pengobatan Tidak berapa lama sang pemilik klinik keluar menemuinya Dia bernama Hong Nian Pria itu ternyata sedang terluka Hong Nian merasa ada yang aneh dengan pria itu Sehelai rambut Hong Nian akan menjadi putih ketika dia mengeluarkan kekuatannya Ternyata pria itu adalah siluman kodok Dia sedang terluka karena banyak orang yang mengejarnya untuk mendapatkan kulit kodok beracun Hong Nian bersedia mengobati siluman kodok asalkan dia mau memberikan kulitnya Siluman kodok tidak mau menuruti permintaan Hong Nian Dia lalu berubah wujud menjadi seekor kodok raksasa dan bertarung melawan Hong Nian Dia kemudian berhasil menangkap Hong Nian dengan lidahnya Saat Hong Nian dalam bahaya seorang pria datang menyelamatkannya Dia bernama Sanji Dan ternyata semua adegan tadi hanyalah pura-pura alias rekayasa Karena sebenarnya mereka bertiga berteman Seorang pria yang sedang kesakitan datang ke klinik Hong Nian Ternyata di dalam perutnya ada mutiara iblis Sanji lalu berkata akan menunggu sampai mutiara iblis lahir dan akan memakannya Agar kekuatan mereka bisa bertambah Hong Nian adalah pemimpin dari suku siluman yang umurnya hanya bisa sampai 30 tahun Tapi mereka tidak akan mati jika bisa mendapatkan mutiara iblis Saat Hong Nian dan Sanji sedang belanja di pasar Ada dua orang pria yang mengamati mereka Mereka adalah Yun dan Erji Mereka berdua adalah anggota dari sekte gelap bangsa siluman Ketua sekte lalu menyuruh Yun dan Erji untuk pergi ke klinik Hong Nian Dan melaporkan jika mutiara iblis sudah muncul Pria yang sedang mengandung mutiara iblis itu bernama Jin Zijian Dia adalah seorang sarjana yang datang ke kota untuk mengikuti ujian Tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan ketua sekte Dan dialah yang memasukkan mutiara iblis ke dalam tubuh Zijian Di buku kuno ditulis kalau mutiara iblis hanya dapat hidup di darah pria yang murni alias perjaka ting-ting Hong Nian meminumkan pil istimewa yang telah dibuat secara spesial oleh Sanji dan Siluman Kodok Tapi ternyata Zijian malah merasa mual Hong Nian terpaksa harus menyedot pil itu Tapi Sanji dengan suka rela akan mewakilinya Tapi apesnya pil itu keluar dari mulut Zijian dan loncat masuk ke dalam mulut Sanji Yun dan Erji melukai diri mereka sendiri agar bisa masuk ke dalam klinik untuk mengawasi mutiara iblis Mereka berdua tetap tidak mau pergi meskipun Hong Nian sudah berkata kalau mereka akan baik-baik saja Yun dan Erji kemudian kembali melukai diri mereka agar bisa mendapatkan rawat inap di klinik Ternyata Hong Nian tahu kalau luka kedua siluman itu adalah luka palsu yang disebabkan karena kelakuan mereka sendiri Sanji lalu curiga kalau niat kedua siluman itu adalah untuk mendapatkan mutiara iblis Karena sebentar lagi mutiara iblis akan lahir Zijian kesakitan karena dia akan melahirkan Hong Nian dan yang lain lalu membantu proses persalinan yang tentu saja dengan cara mereka sendiri Karena mutiara iblis belum juga keluar Hong Nian terpaksa menggunakan jurus andalanya yaitu bubuk ilusi Bubuk yang bisa membuat orang bisa mengeluarkan kekuatan mereka karena ketakutan Zijian tiba-tiba terbangun dan melihat hasil ujiannya telah gagal total Karena sangat ketakutan akhirnya Zijian berhasil mengeluarkan kekuatan Dan mutiara iblis akhirnya keluar dari tubuhnya Mutiara iblis masuk ke dalam tong dan mendekati Zijian Dan ternyata mutiara iblis itu berwujud seorang gadis kecil yang sangat lucu Dia lalu menganggap kalau Zijian dan Hong Nian adalah kedua orang tuanya Sanji berkata kalau mutiara iblis akan matang dalam waktu 3 hari baru mereka bisa memakannya Yun dan Erji akan kabur dan melapor kepada ketua sekte kalau mutiara iblis telah lahir Tapi siluman kodok dengan cepat mengejar mereka Erji kemudian berubah menjadi kecapi dan menyerang siluman kodok dengan jurus sosoran maut Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari klinik Siluman kodok meminta agar Hong Nian tidak memakan mutiara iblis Karena dulu Hong Nian pernah berjanji kepada ayahnya untuk menjadi seorang tabib yang baik Tapi Hong Nian tetap ingin memakan mutiara iblis agar hidupnya bisa lebih lama Zijian sedang menemani anaknya yang sedang makan daun bawang Hong Nian dan yang lain langsung kabur saat mutiara iblis mengeluarkan kentut maut Hong Nian kemudian memberinya obat agar mutiara iblis bisa mendapatkan gizi yang baik Mereka lalu memberinya nama Jiu Jiu Hong Nian sedang mempelajari resep memasak mutiara iblis Tiba-tiba Zijian datang dan berkata kalau Jiu Jiu telah hilang Mereka semua lalu pergi mencarinya Ternyata Jiu Jiu pergi menangkap ayam Dia lalu memberikan ayam itu kepada Hong Nian untuk makan malam Perlahan-lahan Hong Nian dan yang lain luluh saat melihat sikap Jiu Jiu yang sangat perhatian kepada mereka Seperti layaknya anak kecil Jiu Jiu juga ingin ibunya menemaninya tidur Saat Jiu Jiu sedang tidur Hong Nian diam-diam akan membunuhnya Jiu Jiu tiba-tiba bangun dan berkata kalau dia rela jika ibunya akan memakannya Tapi ternyata Hong Nian hanyalah bermimpi Hong Nian lalu teringat saat dia kecil bersama ayahnya Sejak kecil dia sudah diajari ilmu pengobatan oleh ayahnya Hong Nian akhirnya berubah pikiran dan akan melepaskan Jiu Jiu Dia menyuruh agar Jiu Jian segera membawanya pergi dari situ Tapi Sanji tidak suka dengan keputusan Hong Nian Dia lalu diam-diam menangkap Jiu Jiu dan memasaknya Tapi ternyata usahanya sia-sia karena Jiu Jiu tidak bisa dilukai sedikitpun Hong Nian dan yang lain kemudian datang untuk menghentikan Sanji Kesekan harinya Hong Nian dan Siluman Kodok mengantar Jiu Jian yang akan pergi dengan Jiu Jiu Tapi ketua sekte tiba-tiba datang bersama anak buahnya Ternyata ketua sekte adalah orang yang dulu membunuh ayahnya dan para penduduk desa suku Siluman Siluman Kodok menyuruh Jiu Jian dan Jiu Jiu segera kembali ke klinik Sementara dia dan Hong Nian akan berusaha menahan ketua sekte dan anak buahnya Jijian dan Jiu Jiu sedang dikejar oleh Yun dan Erji Tapi Sanji lalu datang bersama Siluman yang lain untuk menyelamatkan Jijian dan Jiu Jiu Mereka kemudian menghajar Yun dan Erji Sementara itu Hong Nian dan Siluman Kodok kewalahan menghadapi ketua sekte Sanji yang berusaha melindungi Hong Nian justru terbunuh Ketua sekte berhasil menangkap Hong Nian Ternyata dia adalah manusia setengah Siluman Dulu dia menghabisi para penduduk desa suku Siluman dan keluarganya sendiri untuk melahirkan mutiara iblis Dan sekarang dia masih membutuhkan bantuan Hong Nian untuk menyerap kekuatan mutiara iblis Ketua sekte mengancam akan menghabisi teman-teman Hong Nian jika Hong Nian tidak mau membantunya Hong Nian tidak mempunyai pilihan lain Dia harus membantu ketua sekte agar bisa mendapatkan darah Jiu Jiu untuk mendapatkan kekuatan mutiara iblis Jiu Jiu meminta agar Hong Nian selalu menjaga Jiu Jiu Setelah Hong Nian berhasil mengeluarkan darah Jiu Jiu Ketua sekte lalu mulai menyerap kekuatan mutiara iblis Proses pengambilan kekuatan untuk mutiara iblis telah selesai dan berwujud sebuah bunga yang bernama bunga epipilum haus darah Hong Nian menyuruh agar ketua sekte melepaskan Siluman Kodok jika dia menginginkan bunga itu Zijian akan menyerahkan bunga itu dan menyuruh Hong Nian menjaga Jiu Jiu Ternyata Zijian telah bekerja sama dengan ketua sekte untuk mendapatkan mutiara iblis Dia terpaksa melakukan itu untuk mendapatkan kembali kartu ujian kekaisaran miliknya Zijian telah dua kali gagal mengikuti ujian dan itu membuat ibunya sakit dan meninggal Tapi sayangnya setelah mendapatkan kembali kartu ujiannya Zijian kemudian mati akibat tendangan Yun Ketua sekte akhirnya menyerap kekuatan mutiara iblis Tapi tiba-tiba tingkahnya menjadi aneh Ternyata Hong Nian telah memberi kulit kodok beracun pada bunga epipilum Ketua sekte menjadi sangat murka dan menyerah Hong Nian Tapi tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang Ternyata Zijian belum mati Tapi sayangnya ketua sekte bisa mengeluarkan pedang itu dan membunuh Zijian Hong Nian sangat marah karena dia telah kehilangan dua sahabatnya Hong Nian kemudian mengeluarkan semua kekuatannya Dia berubah menjadi siluman perempuan berambut putih dan bertarung melawan ketua sekte Akhirnya Hong Nian bisa mengalahkan ketua sekte Tapi karena semua kekuatannya telah keluar Hong Nian akhirnya mati Juju sangat sedih karena dia telah kehilangan ayah dan ibunya Dia kemudian meleburkan dirinya untuk menghidupkan Hong Nian dan yang lain Hong Nian, Sanci, dan siluman kodok membuka kembali klinik pengobatan siluman Zijian akhirnya kembali dan dia berhasil lulus ujian kekaisaran Tapi Hong Nian langsung pingsan karena Zijian hamil lagi Dan film pun selesai Oke teman-teman itu tadi alur cerita film Cina yang berjudul Monster Hospital Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi pastikan teman-teman sudah subscribe channel kita film Untuk alur cerita film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya